Pesannya Tapi disini saya akan akhiri kita juga perlu mengkritik diri kita Sebagai orang yang ngerti teologi Apakah pengetahuan kita, teologi kita yang hebat, yang punya dasar rasional Membuat kita semakin mengasihi orang lain, mengasihi Tuhan Ini masalahnya Dan saya ditegur Karena saya dulu merasa lebih ngerti teologi Suatu hari Gmail bilang Nih lo ada pendeta yang lagi viral dan terkenal Gondrong dia Ais gak penting, paling gak belajar teologi Sombongan Sombongan Saya lihat malu sendiri Eh suatu hari Saya kotbah Pendetanya kesaksian, yang terkenal itu Dan disitu saya, ah gak ngerti teologi Tapi saya merasa diri saya jahat ya Kok saya jahat, kok saya berlagu ya Saya merasa berdosa gitu Akhirnya saya mencoba melatih rendah hati saya Saya ambil dia minuman Padahal saya bukan Tuhan rumah sudah-sudah Dan saya ambil dia minum Ini pastor minum Oh dia, oh thank you, thank you Setelah saya berkotbah Dia dengerin, dengerin segala macemnya Setelah saya turun Dia kesaksian Wah saya dengerin juga kesaksian Karena dia dengerin saya Setelah turun dia bilang Kok aku gak belajar teologi Boleh gak jadi mentorku? Pastor Raditya Olohan Yang followernya K Mengapa kok? Karena ada akun satir di Indonesia Setiap aku posting dikatain Ini tidak Alkitabiah Pastor Instagram dan segala macemnya Jadi boleh gak kok? Nanti kok kasih nasihat aku Kalau aku salah posting Aku mau dibimbing Saya bilang Saya berlagu banget ya Saya akhirnya gak mau Janganlah Jangan jadi mentor Jadi teman aja Karena saya malu Saya sombong daripada dia Karena saya merasa lebih ngerti Tapi akhirnya dia bilang Boleh kok Dan dia sebutin Ini adalah mentor saya Dan suatu hari saya kotbah di gerejanya Saya malu Karena dia dipakai Tuhan Gerejanya tidak menghasilkan uang buat dia Dia keluar uang di gerejanya Saya tanya Ini gaji teman-teman full timer apa? Kita kerja full time Gaji part time Wah keren juga gitu ya Kadang-kadang mereka naik sepeda motor Lulusan SMA Dia bisa bawa teman-teman yang hancur Diskotik datang ke gereja Begitu datang mereka berpelukan Berdoa menangis Saya bilang Siapa yang Tuhan pakai Yang ngerti teologi Atau yang punya hati Teman-teman kadang-kadang Teologi itu bisa membuat kita Merasa diri paling benar Seperti juga Nubuatan Tapi kalau kita punya teologi yang kuat Yang tidak bisa digoyahkan Maka saya pribadi akhirnya memilih Kalau saya dulu diajarkan Teologi reform adalah teologi yang mendekati kebenaran Saya untuk diri saya Saya tetap menghargai itu Dan saya tetap menyarankan Kalau belajar teologi ke reform Jangan salah Tapi untuk melatih diri saya Saya merubah persepsi saya Teologi yang merindukan kebenaran Kenapa? Karena sekalipun aku belajar Aku masih jauh dari kebenaran Paulus mengatakan Selama di tubuh ini Aku jauh dari Tuhan Itu Paulus Disitulah saya Teologi yang paling mendekati kebenaran Dan aku terus belajar Berusaha Dan Pastor Al-Farhum Raditya Oloan Mengajarkan saya Apa itu kerendahan hati Terima kasih atas dukungan Anda